Untuk memastikan penyebab ambruknya atap sekolah SDN 2 Keting, Kecamatan Jombang, Tim Laboratorium Forensik Poldaja Tim melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari kualitas bangunan hingga bahan galvalum yang digunakan. Kepolisian Resort Jember terus melakukan pemeriksaan kasus ambruknya atap gedung sekolah dasar Negeri 2 Keting, Kecamatan Jombang, Jember. Untuk memastikan penyebab robohnya atap bangunan tersebut, Tim Laboratorium Forensik Poldaja Jawa Timur melakukan serangkaian pemeriksaan dan olah TKP di sekolah dasar Negeri 2 Keting. Tim Laboratorium Forensik Poldaja Tim melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari bahan bangunan, konstruksi bangunan hingga bahan galvalum yang digunakan untuk rangka atap gedung tersebut. Selain memeriksa di ruangan yang atapnya telah roboh, Tim Laboratorium Forensik Poldaja Tim juga memeriksa bangunan ruang kelas yang lain karena ditemukan beberapa retakan di tembok kelas lainnya. Tentunya kami bekerja sama dengan DVI Forensik Poldaja Tim yang saat ini sedang berlangsung dalam melakukan olah TKP, yaitu yang pertama kita melihat daripada spektek, daripada kekuatan, juga menggunakan amortes, yaitu kekuatan dari beton, dan melihat daripada underring, dan juga melihat daripada rimblock. Tentunya kita akan menunggu hasil daripada hasil untuk secara laporan daripada DVI, itulah yang menjadi acuan kita akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan nantinya mengapa untuk runtuhnya SD Keting 2 kelas 5 ini. Karena pelaksanaan untuk pembangunan atau rehab yang dilakukan ada di kelas 5 dan kelas 6. Maka dari itu kami menghimbau kepada kepala sekolah untuk yang kelas 6 dan kelas 5 untuk tidak melaksanakan giat belajar mengajar di kelas, namun kita arahkan di tempat yaitu adalah musola. Tentunya kami akan koordinasi dengan musbika, lebih nyaman, lebih baik dalam proses pengajar, tidak terganggu. Tentunya kita akan memberikan tempat yang layak bagi adik-adik kita.